Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Mualaf Krisyil Bermula mengalami krisis keimanan. Inilah kisah Mualaf Krisyil, musisi senior yang pernah dimiliki Indonesia. Pemilik nama asli Christian Rahadi ini lahir pada tanggal 16 September tahun 1949 dan wafat tanggal 30 Maret tahun 2007. Ketika sudah resmi masuk Islam, ia pun memilih nama Muslim Ha, Krismansyah Rahadi. Christian merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga Lawrence Rahadi. Lau Tekang, seorang wira usaha keturunan Betawi Tionghoa, dan Hana Rahadi. Kuhian Eng, ibu rumah tangga keturunan Sunda Tionghoa. Pada awal tahun 1981, Christian mulai mendekati seorang wanita Muslim yang bekerja sebagai sekretaris guru Soekarnoputra, yaitu Gusti Firoza Damayanti Nur Yanti. Saat ingin mempersunting Yanti, mereka terhalang oleh perbedaan kepercayaan. Hingga akhirnya pada tahun 1982, Christian resmi menjadi seorang mu'alaf. Selain sebagai syarat untuk menikahi Yanti, Christian mengaku keinginan menjadi seorang Muslim itu sudah dipendam sejak lama sebelum bertemu pujaan hatinya. Sebetulnya ada hal yang sudah mengusik saya, jauh sebelum bertemu Yanti, yaitu krisis keimanan saya. Saya seperti merindukan sesuatu yang tidak bisa saya gambarkan bentuknya. Ucap Christian kala itu seperti dikutip dari tayangan viral. Diam-diam saya menekuni agama Islam, hingga suatu saat saya menjadi sangat yakin. Saya ingin memeluk Islam, tegasnya. Christian menikah pada tanggal 12 Desember tahun 1982 dan memiliki empat anak. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Maret tahun 2007, ia mengembuskan napas terakhir setelah bertahun-tahun mengidap penyakit kanker paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.